Ibunda mendiang Laura Ana Amelia Adelini menceritakan berbagai kenangan tentang putrinya ketika masih hidup. Sejak Laura Ana kecelakaan dan lumpuh, Ibunda mengaku setiap hari memandikan putrinya itu. Namun kini Ibunda tak menyangka ia akan memandikan jenazah putrinya untuk yang terakhir kalinya sebelum dikremasi. Setelah Laura Ana meninggal dunia, Ibunda Laura Ana mengaku terkejut melihat jenazah putrinya. Keingat pas tante mandiin, ini anak kok kayak manekin ya, kayak boneka, cantik ya kayak Barbie. Ujar Mama Amel Ibunda Laura Ana. Ia bahkan mengenang ketika melahirkan sang putri puluhan tahun lalu. Ketika baru dilahirkan, Laura Ana disebut mungil persis secantik Barbie. Karena pas lahir juga sama, mungil kayak boneka Barbie, ujarnya. Setelah jenazah Laura Ana selesai dimandikan, Ibunda pun memakaikan baju dan sepatu kesukaan putrinya. Terlihat jenazah Laura Ana dipakaikan dress berwarna hitam. Jenazah Laura Ana pun didandani agar terlihat semakin cantik meski sudah meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!